Intro Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Wah ini isu yang paling hangat mengejutkan daripada SPRM Hari ini disahkan oleh SPRM bahwa mereka telah pun menyita harta RM 3 juta Yang dipercayai milik pegawai kedutaan di Bangladesh Ini hebat SPRM menyita harta RM 3 juta yang dipercayai milik pegawai kedutaan di Bangladesh Ini semua gara-gara apa? Ikuti terus ulasan ini, share video ini supaya orang tahu SPRM yang ada sekarang adalah SPRM yang hidup dan bukan SPRM yang mati Suruhan jaya pencegahan rasuah SPRM Malaysia hari ini mengesahkan Telah membekukan lebih 20 akaun bank serta menyita harta bernilai RM 31 juta Yang dipercayai milik dua pegawai penguat kuasa pegat jabat pesuruh jaya tinggi Malaysia di Bangladesh Memetik sumber bernama melaporkan dua pegawai itu turut ditahan kerana disyaki Terlibat dalam kes kemasukan rakyat negara itu ke Malaysia Setakat ini masih tidak butiran lanjut berkaitan kes ini Wah ini memang menarik Ini memang menarik Bayangkan menurut laporan ini Tujuan ataupun mengapa akaun mereka ini disita yang mempunyai harta bernilai RM 31 juta Kerana dipercayai terlibat disyaki terlibat dalam kes kemasukan rakyat Bangladesh ke Malaysia Ramai orang yang selalu cakap lah Mereka kata kenapa terlalu ramai Bangladesh sejak akhir-akhir ini Kerana kan macam makin lama makin ramai Makin lama makin ramai Nah adakah ada kaitan dengan itu semua Adakah apa yang saya kata tadi itu mempunyai kaitan dengan Apa yang dibuat oleh SPRM ini Yaitu SPRM menyita harta RM 3 juta Dipercayai milik pegawai kedutaan di Bangladesh Siapalah pegawai yang terlibat ini kan Kenapalah mereka melakukan ini kan Tidak cukupkah gaji mereka ya Inilah Kalau betul-betul mereka melakukan perbuatan durjana ini Memang ini amat merugikan Sudah jadi pegawai kedutaan gaji yang besar bukan alang-alang Tapi masih sanggup melakukan perbuatan durjana Yang pastinya telah merugikan rakyat Malaysia Dan juga keluarga mereka Serta kerjaya mereka sendiri Lepas ini nak buat apa Duit pun dah dibekukan Nak buat apa Duit sudah dibeku Dulu kayak tiba-tiba jadi miskin Suruhanjaya pencegaran Malaysia SPRM Telah membekukan Lebih 20 akaun bank 20 akaun bank Bayangkan Macam mana ada 20 akaun bank Bayangkanlah Yang saya tahu bank di Malaysia ini Paling banyak pun yang saya tahu baru 5 Tapi dia ini ada 20 akaun bank Mungkinlah satu bank itu ada 2 akaun 3 akaun Tapi macam mana ada 20 akaun bank Pandai juga kan Mungkin tempat menyembunyikan duit Serta menyita harta bernilai 3.1 juta Yang dipercayai milik 2 pegawai penguat kuasa Pejabat pesuruh jaya tinggi Malaysia di Bangladesh Memetik sumber Bernama melaporkan 2 pegawai itu ditahan kerana disyaki Terlibat dalam kes kemasukan rakyat negara Bangladesh ke Malaysia Setakat ini masih tiada butiran lanjut berkaitan kes ini Kita tunggu siapa orang yang terlibat ini Dan apa yang dia buat Ikuti terus ulasan selepas ini Saudara-saudara sekalian beberapa waktu yang lepas Ada orang yang komen saya Mereka kata Anwar Ibrahim membuat pendakwaan terpilih Mereka kata Anwar Ibrahim seperti tidak adil Hanya pemimpin-pemimpin daripada pembangkang yang hanya didakwa Hari ini telah terbukti Itu adalah salah Anda salah dalam menilai Apabila terbukti kini Anwar Ibrahim sebenarnya tiada pendakwaan terpilih Mana yang salah Mana yang didapati Mana yang dihidu oleh SPRM sebagai Ada kes atau skandal tentang berkaitan Salah digunakan kuasa rasuah dan sebagainya Apabila ada laporan Apa yang dibuat ialah Siasatan SPRM akan dibuat Tanpa tangguh-tangguh sejak akhir-akhir ini Bukan Anwar Ibrahim yang mau Kata Anwar Ibrahim sebelum ini Beliau tidak tahu menahu Yang dia tahu kalau ada yang mau didakwa dan ada bukti Perlu disiasat segera Hari ini terbukti Siasatan terhadap Siva Kumar Kini menepis dakwaan SPRM hanya sasar pembangkang Padan muka kamu semua yang mengatakan SPRM hanya menyiasat pembangkang SPRM kononnya bertindak pilih bulu Pilih kasih dan sebagainya Apa dan muka anda semua Kali ini telah dibuktikan bahawa Siasatan terhadap Siva Kumar Telah berjaya menepis dakwaan Bahawa SPRM hanya sasar pembangkang Suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM Terhadap Siasatan terhadap Menteri Sumber Manusia V Siva Kumar Menepis dakwaan pemimpin Perikatan Nasional PN Bahawa Pihak berkuasa hanya menyiasat kes rasuah pembangkang Kata seorang pemimpin Amanah Menurut Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda Siasatan berterusan terhadap pemimpin DAP itu Memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan PH BN menjelang pilihan raya negeri akan datang Ini menunjukkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sememangnya memberi kebebasan kepada SPRM Untuk siasat Sesiapa saja termasuk pemimpin kerajaan Jadi tuduhan hanya siasat pemimpin pembangkang Jelas tidak betul Karena dia Siva Kumar juga adalah pemimpin kanan dalam DAP Katanya seperti dilaporkan utusan Malaysia Bagaimanapun Hasbi tetap berharap Siva Kumar tidak mempunyai kaitan dengan siasatan yang sedang dihadapinya Terdahulu SPRM memanggil Siva Kumar dua kali Berhubung siasatan berhubung kes Kelulusan pekerja asing Minggu lalu SPRM juga menahan tiga orang Dua daripadanya adalah pegawai kanan menteri Dan seorang ahli perniagaan dari Ipoh Pera, ketiga-tiga mereka telah dibebaskan Selepas perintah reman mereka tamat lapor Desta Sementara itu Anwar berkata Tidak ada keperluan untuk Siva Kumar bercuti Sementara menunggu siasatan kes itu Kerana tiada pertuduhan dikenakan terhadap menteri itu Saudara-saudara sekalian Saya ulang sekali lagi Dengan ini Anwar Ibrahim telah membuktikan SPRM juga telah membuktikan Bahwa dakwaan SPRM hanya sasar pembangkang Hanyalah omongan kosong dan tidak betul Ini menurut disokong oleh Ketua Pemuda Amanah Hasbi Muda Siasatan berterusan terhadap Pemimpin DAP memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan PH dan BN menjelang pilihan raya Ini menunjukkan Perdana Menteri Sememangnya memberi kebebasan kepada SPRM Untuk menyiasat sesiapa sahaja Termasuk pemimpin kerajaan Beginilah yang kita mau Kerajaan beginilah yang kita mau Tanpa ada memilih kasih Tanpa ada memilih bulu Perlu disiasat Yang salah tetap salah Yang betul tetap betul Berani karena betul Takut karena salah Sekian dulu Ikuti terus ulasan selepas ini Terima kasih sudah menonton!